Oke, nah, sama ini Hans, nyambung lagi nih ke kebanggaan lu nih, money gimana om, 10 ribu gak akhir tahun? Karena cepet nih, ke seribu ke lima ribu itu cepet, something yang bukan impossible gitu, dari lima ribu ke sepuluh ribu. Ya, komen gue ada dua Jok, satu kalau kita ngomong 10 ribu, ya kalau gue ngomong bisa, yang gue gak bisa jawab adalah kapan? Oke, nah Hans, nih ada yang nanya nih, ini juga satu stock yang lagi gue perhatikan ya, maha, kemain kan sempat agak mendekati, naik kelihatan agak ribu, tapi ternyata merah lagi gitu ya. Ini menurut lu di posisi-posisi sekarang sebenarnya, oke dia gak turun dalam lagi gitu lah, mulai-mulai ngebentuk support. Is it di saat kepala 190-an awal tuh bisa jadi chance masuk lima hal lagi atau gimana nih? Menurut, sorry, menurut gue belum ya Jok ya, belum begitu menarik ya, walaupun sekarang lu lihat ya ini memang oke lah, dia udah turun, udah lebih murah daripada harga sebelumnya. Tapi balik lagi, fundamental mungkin lu bisa hitung ya Jok ya, atau lu bisa lihat prospeknya seperti apa. Tapi kalau kita lihat dari maha, yang jelas semua orang setuju kalau ini masih downtrend. Nah kalau mau masuk ke downtrend, itu sebenarnya orang-orang udah mulai ada yang spek waktu pertama kali hari keberapa tuh, dari Agustus, oh dia udah rendah nih, orang cukup berharap dia, sorry, berharap naik ke atas, tapi break lagi ya, even sampai September awal juga kayaknya, oh gak ada support baru, tapi ada new support, new support, new support. Sebenarnya, apakah kita punya duit itu suka dibawa lari selama satu bulan turun, walaupun pada akhirnya naik, atau, ya lebih baik nanti aja gue masuk dulu. Nah kalau sekarang gue lihat, ini malah hampir dekat-dekat harga IPO, bentar lagi Jok ya. Nah menurut gue kalau semua yang masuk sekarang, ingat yang udah average down setiap kali tanpa tau batas, tanpa tau dia berhentinya kapan, itu sama aja kita gambling Jok, kecuali memang lu pegang fundamentalnya ya. Nah paling gampangnya, lu lihat piercenya deh. Nah kalau lu mau merasa safe, lu lihat piercenya gimana, piercenya dia siapa sih Jok kalau mahal doit kali ya. Hmm yang supporting di call ya, di pengangkutannya gitu ya. Supporting dari, ini apakah doitnya udah mulai kemahalan nggak? Kalaupun doitnya, kalau sebenarnya kayak sektor-sektor industri yang sama itu udah mulai kemahalan, walaupun dia udah cukup murah, menurut gue sih akan take waktu cukup lama sih Jok. Kalau kita mau gambling di sini. Competitive, yang mirip juga, similar. Siapa lagi? Selain, eh, TPMA. TPMA, yes, TPMA. Nah mungkin TPMA, eh, dia kapal ya Jok ya. Iya, tapi segera, misalnya kalau lu lihat, TPMA ini kan lu masih lebih confident kelihatan dari mata kita itu naik Jok daripada lu lihat maha. Jadi ya kenapa lu harus betting marketnya seperti ini? Apalagi, tadi kan gue sempat ngobrol-ngobrol sama Farouf. Sebenarnya view dari lu gimana sih ya, ini kan Q4 nih Jok ya. Q4 mungkin tadi lu udah bahas sekali ya. Ada event mungkin Santa Claus Rally, mungkin Dividend Interim, mungkin juga Q3 punya report yang lu anggap bagus. Atau mungkin orang betting Q4-nya, kinerja harusnya bagus. Ya sebenarnya kalau kita lihat sampai Februari-Maret, mungkin ada chance Jok. Tapi untuk sekarang, regional penjelasan sentiment sebenarnya dari awal tahun kita expect itu ada cut rate yang sampai sekarang belum kejadian kan. Harusnya kan dekat-dekat Desember kan mereka akan cut rate lumayan tinggi. Yang lumayan banyak, tapi nggak kejadian. Lu lihat dari China yang punya sentimen, ya sebenarnya dia nggak bagus-bagus juga ya. Even kemarin Evergrande-nya itu juga lumayan gede ya. Mungkin belum sampai impact ke sekitar Indonesia Jok ya. Tapi lu bisa lihat, ini dari market, sebenarnya mereka liquidity juga nggak cukup banyak ya. Terus abis gitu dari sentimen regional juga belum baik-baik saja ya. Otomatis kalau China nggak baik-baik saja, manufaktur, barang murah, segala macam nggak akan ada Jok. Ya kalau kita ngomong ya. Nah terus kalau kita ngomong, siapa yang beli kita punya commodity dong? Apakah cuma dari ini doang, dari EV? Harusnya nggak juga kan. Kalau lu lihat dari nikelnya sendiri, yang seperti kita bicara, sebelum ada EV segala macam, menggunakan nikel, untuk rumah-rumah di China juga lumayan gede ya Jok ya. Nah, sekarang itu aja belum balik juga ya Jok ya. Jadi kalau lu ngomong Q4, menurut gua sebelum kita lihat emitennya, view lu gimana dulu? Nggak ada yang salah, nggak ada yang bener. Tapi kalau view lu bagus, ya berarti ESG-nya harus naik. Kalau ESG-nya naik, ya nggak tahu ESG-nya mungkin yang gede-gede Jok ya. Kenapa kalau bilang gini? Soalnya kalau lihat Jok ya, yang Eido ya. Coba nanti teman-teman juga bisa cek ya. Kemarin gua sempat cekin Eido Indonesia itu ya. Lu bisa lihat jelas, kita punya yang Eido Indonesia ya, MSCI Indonesia itu udah di bawah. Basically itu udah dekat-dekat support Jok ya. Tapi support ini kan support weekly Jok. Hmm, weekly. Berarti kalau lu ngomong support weekly, itu bisa aja kejadian 2, 3, or 4 minggu, or 5, 6 minggu. Dia turun dulu ke bawah Jok ya. Tapi, seenggak-enggaknya perlu dekat support. Berarti ada banyak barang murah yang berserahkan di bawah Jok ya secara valuasi ya. Dan itu barang-barang yang, chance untuk masuk ke MSCI, apa dulunya? Itu mungkin view yang menurut gua lebih menarik untuk dilihat daripada barangnya apa dulu gitu. Jadi kita screening-nya atau semuanya stock universe kita jadi lebih sempit. Oke. Ya mungkin masih ada uncertainty tadi gua bilang juga kan masih sebenarnya bulan ini ada pemilu capres dan cawapres ini harus. Itu salah satu yang tadi gua bilang benar sih. Jadi anomali lah. Tapi ya let's see lah ya teman-teman. Cuman kalau untuk ada big cap yang murah, bisa di-collect gitu kan. Nah ini salah satu capnya ini BN ini. Kan tanggal 5 ya. Dia mulai terakhir kan untuk BUM split. Sebenarnya pertanyaannya nih dijual sebelum stock split atau gimana? Kalau berdasarkan historical mungkin yang 3 tahun terakhir barang-barang yang stock split. Biasanya setelah stock split cenderung agak turun. Tapi kalau ngomong lebih spesifik stock split-nya bank BUMN gitu ya, CBRI. Nah itu in the long term itu justru naik terus. Bahkan kembali ke titik sebelumnya stock split gitu kan. Jadi fundamentalnya strong gitu. Karena bank-bank gede ini kan tiap ekonomi kita growth ya dia pasti bank ini diuntungkan gitu kan. Jadi sebenarnya untuk lokal lokal. 5 tahun, 10 tahun. Bahkan ada nih gue menyaksikan sendiri ya. Memang ada teman-teman yang pegang gitu kan KBRI dari sebelum 2010 gitu. Akhirnya ya ngelipat-ngelipatnya tuh balik lagi kayak gak berasa aja udah balik ke harga stock split gitu. Walaupun jumlahnya beranak gitu kan. Nah itu makanya BNI mungkin kita lebih positif. Tapi kalau historical kayak sam-sam swasta yang stock split biasanya agak turun. Jadi kalau misalnya teman-teman tapi view-nya memang mau main cepat ya yaudah maksudnya gak apa-apa. Dijual sebelum stock split ataupun setelah stock split menurut gue sih 1-2 hari gak ada perbedaan lah ya. Di situ. Iya betul Jok. Dan balik lagi tadi kan view kita gini. Kalau kita mau gampang ya atau mau simple ya Jok ya. Sebenarnya kan di kalau technical kita cari leading atau legger. Atau kalau mau fundamental juga ada leading legger juga ya Jok ya. Nah kita mau lihat leading leggernya dari Indonesia bisa juga dari luar juga bisa ya. Contoh yang paling gampang kemarin minggu lalu itu fan pada ini ya pada downgrade pada kurangin untuk portion di energy. Nah itu mungkin oke ini satu indikator kita harus hati-hati nih. Sebelumnya itu fan pada kurangin di EBT Jok. Ya kalau lu lihat ya. Nah ini mungkin oke. Apakah kita punya udah tinggi juga. Orang-orang juga sebenarnya oke siap-siap jualan. Nah balik lagi. Kalau bicara fundamental kan orang-orang lihat ini udah mulai kemahalan. Orang akan cari yang lebih pendek ya time frame-nya Jok ya. Atau lebih cepat ya. Kenapa? Bahwa IHSG-nya sendiri kalau lu lihat dari Juli itu kan sebenarnya kayak nggak ada power Jok ya. Ini sebenarnya gua takutin dari event tadi sama Farol itu kita. Ini IHSG-nya kayak nggak kuat loh. Kalau nggak kuat ini turun sampai 0.700, 0.600 jauh juga ya. Atau another 2-3% dari sekarang berarti kan impact-nya barang-barang yang. Apa ini yang berarti IHSG gitu Jok ya. Nah kalau kemarin Juli-Augustus itu kita lihat naik. Itu yang naik maupang itu mungkin medium to small cap Jok ya. Even kayak bang-bang juga nggak begitu jalan. Hari ini outflow berapa banyak tuh dulu. Talang saksi kita juga masih 10 take kurang lebih ya setiap hari. Sekali 2 hari ya 15 take. Tapi balik lagi. Barangnya apa? Barang-barang itu small cap ya. Atau barang-barangnya ada sentiment kayak ya. Salah satunya IBT lah. Terus atau yang kemarin kayak Kier, Arco, Mutu ya. Waktu mau sebuah kursa karbon. Gua rasa lebih barang-barang kayak gitu. Dan fokusnya ke short term Jok ya. Short term ya. Betul. Itu kalau view kita pesimis sama IHSG ini. Tapi kalau optimis, ya tunggu aja sih. Kalau kontraksi selama 2 atau 1 bulan. Gua yakin sih Oktober akan banyak barang murah sih Jok ya. Tapi mungkin ekstral faktornya harus dilihat ya. Ini sekarang ada pemilu nih. Nah kalau event pemilu ya backtrack ke belakang. Sektor apa aja? Ya harusnya ya consumer ya Jok ya. Kalau dilihat. Harusnya consumer ya still doing good ya. Mapi salah satunya ya. Buktinya gak kemana-mana juga kan. Balik lagi ke atas kan Jok ya. Is. Ini gak kemana-mana juga ya. Tuh tentang consumer. Kemarin kita lihat consumer yang secara teknikal ya. Gak ngomong fundamental quite good kan. Mungkin udah sounding juga yang rokok. Salah satunya yang rokok gantung. Iya, iya. Eh, gudang garam betul. Gua melihat itu udah murah banget. Dan sentimennya gua juga. Gua rasa juga lu udah sempat manajen juga Jok ya. Selama ini kan kita lihat gudang garam atau rokok ini kan dipanis gara-gara cukai lumayan tinggi. Terus juga lu lihat Sri Mulyani juga kayaknya gak pro ke rokok ya. Makanya ya semua selama Sri Mulyani orang-orang gak begitu jalan juga rokoknya Jok ya. Nah, tapi kalau lu bilang rokok sekarang lebih sehat, gua rasa gak juga sih Joknya. Gak juga. At some point dia udah kemurahan banget Jok. Dan mungkin ada sentimen tahun depan atau next pemerintahan mungkin Sri Mulyani gak jadi menteri juga. Nah, harusnya harga sekarang kalau lu lihat ya, gudang garam itu udah deket-deket support secara teknikal. Juga dia ya gak kemana-mana. Memang upsetnya mungkin gak sebesar atau gak segesit yang emitter-emitter medium to small cap. Tapi mungkin kalau orang-orang cari proksi rokok Jok, ini mungkin salah satu yang menarik menurut gua. Ya, bisa ya. Selain, ya balik lagi kalau tadi pilihan consumer dan big cap, nah pilihannya secara teknikal ada potensi di gudang garam. Nah, sama ini kan beberapa, mungkin ada beberapa sekuritas atau fund manager yang masih optimis si high scale ditutup bisa di atas 7 ribuan. Tapi sebenarnya ada satu catetan, itu dengan asumsi harga goto itu bagus. Karena goto ini kan sebenarnya dia masih lumayan capnya masih berpengaruh lah terhadap pergerakan IHSG gitu kan. Sekarang dia punya capnya ya masih 100 triliun ya, hampir gitu kan. Nah, tapi somehow dia kayak dengan berita right issue gitu kan, komaren 2,3 triliun gitu ya. Nah, ini masih belum diharapkan EBITDA-nya positif kan Q4, tapi kan Q4 ini baru masuk Q4 nih, ya kan. Memang ada perkembangan. Nah, menurut lu technically, kalau kita ngomong fundamental ya udahlah, kita berharap ini bisa menjadi salah satu katalis positif buat gerakan IHSG juga sampai akhir tahun. Tapi biasa di 80-an ini mantul, menurut lu akan kejadian lagi nggak? Since sekarang harganya juga udah 83 nih. Ini apa nih? Gudang Garam atau apa? Guto-nya. Oh, Guto-nya. Oh, sorry, sorry. Gua pikir, Guto-nya. Guto, kita udah lihat hari ini ya, ada pengumuman TikTok berhenti beroperasi juga ya. Dan setiap kali berhubungan sama TikTok atau lawannya Guto, semua yang lawannya, sorry, yang related sama gini ya, so, somehow itu jadi sentimen positif buat si Guto. And Bukalapak termasuk ya. Nah, tapi mungkin orang-orang yang itu sering lupa, Bukalapak ini kan mungkin bisnisnya nggak beda sedikit sama Guto. Ya, walaupun kayak bro di kamar, tapi dia lebih ke warung ya, mitra nyajok ya. Nah, tinggal lu lihat aja, compare. Secara fundamental, kira-kira ya, yang paling kita udah tau ya, tahun ini harusnya dia EBITDA positif. Kayak si Bukalapak. Guto juga kemarin tau-tau EBITDA positif. Padahal harusnya dia udah mundur. Harusnya dia lebih telat ya, jok ya. Tapi apakah, apakah ada booster lain? Kayaknya kalau pakai booster yang sama nggak mungkin, jok ya. Mungkin ceritanya, oh sekarang orang-orang udah nggak bisa jualan di, di, apa tapi, TikTok. Otomatis ya kemana sih? Ya satu, Shopee. Yang kedua mungkin ya Guto. Ya, yang Tokopedia maksud gue ya, jok ya. Kalau sibuk apa mungkin nggak lah. Tapi, menurut gue, ini akan jadi sentimen. Kalau lu mau main rebound-reboundan doang, jok ya. Menurut gue masih bisa sih. Iya. Risa kecil ya, anyway. Kalau lu lihat dari harga sekarang, ini udah 83, hampir ke 50 dikit lagi, jok ya. Ya 83, lu taruh aja 80-an. Atau taruh aja 5 persen, 3 persen. Siapa tau jackpot, lu dapat 10 persen, lumayan. Bottom fishing jadulnya udah sam-sam yang kayak gini lah ya. Udah mendekati all-time low-nya. Tapi, kalau misalnya dia swing, bentuk new low, nah mungkin cepat rebound. Biasanya begitu. Iya, iya, iya. Tapi, sekarang gue tau, how low can you go, men? Udah di sini, ya. Tapi, balik lagi. Lu taruh aja 5 persen. Harusnya kan, lu lost, cari 70 persen dari barang lain mungkin masih banyak loh, jok ya. Iya. Oke. Nah, sama ini Hans. Nyambung lagi nih, ke kebanggaan lu nih. Money, gimana om? 10 ribu gak akhir tahun? Karena cepat nih, ke 1000 ke 5000 itu cepat. Something yang bukan impossible gitu. Dari 5000 ke 10 ribu. Ya. Pasti eksikernya ya. Komen gue, ada dua, jok. Satu, kalau kita ngomong 10 ribu, ya kalau gue ngomong bisa, yang gue gak bisa jawab adalah kapan. Oke. Secara mental ya, gue rasa juga banyak yang bahas juga ya, di luar ya. Even kayak Medsos dari Youtube mungkin ada juga, gue gak perhatiin. Terus dari teman-teman juga, kita juga sering bahas juga ya. Anyway, kita udah lihat, Pani, mungkin dia masih masukin 1100 hektare ya, dan dia punya ini, jok ya. Nah, tinggal sisanya ada berapa. Kalau kita ngomong 1000 hektare aja bisa kata-kata segini, jok ya. Apalagi kalau sisanya mungkin ya 5000-6000 hektare yang belum masuk, jok ya. Dengan skema, mungkin dia akan re-issue terus. Ya, kita masih belum tahu. Anyway, balik lagi. Tapi kalau lu lihat, market cap-nya dia saat terlalu besar itu otomatis kan orang lebih gampang subs, jok. Jadi lebih gampang liquid, jok ya, suatu saat. Nah, itu nanti akan jadi gameplay yang lain, jok ya. Fun-fun yang gak bisa masuk ke Pani sekarang, nanti kedepannya bisa masuk ke Pani. Harusnya marketnya jadi lebih liquid. Kalau lu tanya berapa sampai 10 ribu? Well, gue berapa sampai 10 ribu, jok. Karena apa, satu gue udah punya dari 1785, udah jual 130 persen upside. Terus masuk lagi kemarin di 4080, jok. Dan masih naik lagi 20 persen. Kalau pertanyaan berikutnya, jok, komennya. Lu udah punya gak, jok? Ini teman-teman nih komen nih siapa yang masih punya yang pegang Pani, ya kan. Jangan yang beli tadi 5100, yang masih punya uang. Tapi mungkin harus kita lihat right issue-nya sih, jok, ya. Mungkin skenario beberapa right issue, ya right issue-nya di bawah, orang merasa ini murah, orang mungkin akan subscribe right issue-nya. Since right issue-nya lebih gede ya, berapa, jok, ya. Terus, itu kalau right issue di bawah, kalau right issue di atas, berarti kan kita bisa lihat, oh, gak ada yang mau subs, ya. Berarti, yang subs mungkin ya owner-nya sendiri, jok, atau emittance sendiri. Nah, mungkin skenario-nya bisa macam-macam, jok, ya. Tinggal loop di mana-mana. Tapi gue rasa, dari lahannya dia yang belum dimasukin semua, harusnya potensi dia itu masih cukup panjang, sih, jok, ya. Ya, pengembangannya masih besar lah, lahan dia juga masih 6100, masih berjumpulit untuk dia progres, ya. Sampai akhirnya jadi new kota, new Jakarta lah, gitu ya, istilahnya. Nah, terus kalau bicara properti, coba kalian lihat ya, properti dengan market cap paling besar yang mana. Nah, nanti kalian akan lihat, oh, menang juga ya, ternyata bukan Ciputra. Nanti kita sama-sama lihat, jok. Oke. Oke, tadi sekitar lepani, kita kawal aja. Kalau beli, benar, beli-beli tuh agak kurang liquid, ya. Bener sih, jadi kayak nggak terlalu sensitif lah terhadap berita-berita TikTok dan lain. Dia beda, nggak kayak gotok gitu, kan. Karena jarum kan cukup major di situ, ya, yang punya. Nah, terus, lagi ada pertanyaan apa lagi, ya. Kalau, oh, ya, BSDE ya, samalah ya. Memang sentimennya harus nanti lihat suku bunga juga, ya. Suku bunga itu perkembangannya gimana, gitu, ya. Jadi, betul, betul. Gue setuju itu, Nama. Kalau yang menarik lo sortir buat besok, tadi tanya tuh kayaknya. Kalau buat besok ada rekomen apa? Selain barito, mungkin ya, salah satunya, ya. Tadi juga sempat agak naik, gitu kan. Chart-nya masih oke, upside-nya masih besar, ya. Ya, sebenarnya kalau kita dari terima ideas itu kan lagi maintain emiten-emiten yang memang kita jadiin stop peak, ya, Jok, ya. Kenapa? Ya, kita masih nunggu market ini ada redemption juga kayaknya, Jok, ya. Yang kemarin kan sempat ada redemption lumayan banyak, Jok, ya. Terus, habis gitu kalau dulu lihat, sentimen juga nggak begitu banyak, bagus, ya. Yang sebenarnya gue masih cukup pede itu kayak NCKL. Dari technical dia masih cukup rapi, ya. Dibandingin NBMA-nya, Jok, ya. Gue lebih suka NCKL. Mungkin satu lagi, kalau dari CPO, NSSS, ya, obviously, kita udah ngomong balik-balik, ya. Terus, yang lainnya, DSNG, ya. Kalau untuk CPO, itu gue juga masih, masih lihat upside-nya itu masih cukup banyak, sih. Seenggak-enggaknya 10, 15, oh, 20 persen. Tapi 15 persen gue rasa masih bisa dapet, ya, Jok, ya. Kalau lainnya, sektor otomotif, gue nggak melihat, masih menarik. Nah, mungkin kalau bicara yang pangan-panganan, Jok, ya. Kalau lo lihat, di kontan, segala macam, pangan ini kan jadi problem yang masih, ini, Jok, ya. Even kayak kemarin, ya, menterinya, menterinya, ya, yang ketangkep, ya. Eh, yang KPK, ya. Jadi, ini lumayan sensitif, ya. Nah, kalau dari ini, mungkin gue masih lihat TBLA. Oh, TBLA. Somehow, tapi memang likuiditasnya juga kurang, ya. Ya, betul. Tinggal lo, eh, portion-nya aja, lo atur. TBLA, gue rasa juga masih menarik, sih, Jok, ya. Terus, ya, yang masih murah-murah, yang diskon banyak, ya, itu, eh, apa ya, kalau, sorry. Si BIO satu lagi, gue lihat, Gosko itu mungkin masih bisa juga. TAPG-nya gimana, Hans? TAPG bagus, tapi masalahnya TAPG itu lemot, Jok. Jadi, kadang-kadang itu kesel. Kalau buat fun, ya, itu buat mereka, sih, kalau size besar, akan masuk aja ke sana. Nggak mungkin kayak DSNG, ya. Nah, mungkin beberapa suku kita, malah DSNG cash basis, Jok, ya. Kayak KGGI, itu menurut gue juga oke masih, ya. DKFT, itu oke juga, tapi lemot. Terus, barang-barang kayak Dewa, ya. Nah, anyway, kalau bicara yang barang-barang ini, sebenarnya lo lihat, ya, barang-barang yang saling related, ya. Kayak Meta, itu, Pani, tata-tata pada jalan, ya, Jok, ya. Tinggal, apalagi, itu. Nah, menurut gue kayak yang tambang, eh, apa, Dewa itu mungkin juga lo masih bisa lihat, sih. Dewa. Oke, nah, itu stock pick-nya memang beberapa, kalau didengar, sih, secara teknikal, di-screening, juga mungkin, ya, sam-sam, agak small to medium cap, ya, Hans, ya. Iya, benar. Ya, itu untuk, ya, jangan, karena kita lihat, kayak contoh tadi, Ahab, sempat 130-an, terus turun lagi 120-an, jadi ranging pergerakan hariannya juga bisa 10% lebih, gitu. Makanya, mungkin teman-teman, kalau udah untung, bisa take profit, kalau turun, bisa buy lagi, nah, liatin aja, masih di-ranging ininya, enggak, gitu, ya. Iya, betul. Nah, kalau lo ingat di kantor, gue sempat ngomong sama Tere, mungkin lo lupa, ya. Halo? 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 Iya, hari ini 10%, tapi itu kita ngomong sama Tere dari September tengah-tengah, ya, Jok, ya. Nah, tapi gue nggak punya, ya, gue merasa porsinya juga, gue nggak akan berhenti masa besar juga di sana. Teknikal, ya. Oke, nah, tanya dari beberapa, ini kan tadi kita sempat bahas, kan, sebenarnya komoditi ini, renewable energy, mungkin kalau kita bahas sekarang, sampai nanti brand IPO, mungkin udah basi, gitu, orang udah sell on news, misalnya, ya. Walaupun itu the future, tapi udah enough lah, orang banyak potensi take profit. Kalau misalnya komoditi, kita mungkin lihat, call-nya sempat koreksi, tapi biasa Oktober tuh orang penuhin inventory lagi, kan. Sampai akhirnya November picking up, Desember, ya udah, nggak jual lah, nggak beli lagi, gitu. Udah selesai, gitu, dipakai aja. Nah, which is berarti sekarang awal mula ada potensi call agak naik, dia punya harga, karena udah sempat koreksi 2 hari. Oil masih cukup tinggi lah, masih karena supply-nya yang dipotong, ya, dikurangin. Nah, apakah misalnya wise, gitu, misalnya kita memilih, tadi kan di beberapa pilihan komoditi, kan, KKGI, DKF, dia itu lebih ke metal, ya. Ya, lebih ke metal, gitu, kan. Kalau misalnya, ya, MBMI, NJKL juga. Kalau batu barang itu ada yang secara technically, kita menarik nggak sih, udah di support, gitu, di bottom, sehingga nanti kalau ada potensi rebound di harga call-nya, dia cepat, gitu, naiknya. Selain UT, kan, dia mau bagi interim, dividend, sure, 700. Lalu, biasa, Desember, ya, ada potensi. Mana yang menurut technical menarik, ya, Hans, di top ini? First, kalau lu lihat dari UNPR, biasanya dividend interim-nya lumayan gede, juga, ya. Nah, kali ini dividend interim-nya sama, lebih kecil daripada yang tahun lalu, ya. Nah, mungkin, kalau lu bisa lihat juga di, di my day, kita ada bahas juga. Nah, tapi, menurut gua, secara technical, ini sebenarnya masih pullback-nya, masih wajar UNTR-nya. Gue masih expect, itu sekitar 12-15% ke atas untuk closing gap, itu bisa, Jok, ya. Tapi kalau bicara yang lain, ya, yang kira-kira belum kasih keluar di sini, mungkin apa? Adaro salah satunya, Jok. Adaro juga, menurut gua, juga masih menarik, loh, Jok. Ya, harga-harga sekarang, seenggaganya dengan downside, apa, 5%, di bawah 2590, itu lu mungkin masih bisa, bisa expect, Jok, ya. PT BA, ya, agak lemot, ya. Ini juga agak capek, sih. Dan dia belum reversal kalau PT BA, tapi kalau mau masukin di lu punya watchlist, mungkin masih bisa. Tapi kalau dari semuanya, Adaro, mungkin. Adaro, ya. Oke, itu bisa dilihat. Nah, kalau misalnya oil related, menurut lu, oke, harga-harga sahamnya sih cenderung lagi di posisi atas, ya. Mungkin kalau yang secara wise-nya, kalau dibilang murah, Medco murah, fundamentally. Dia masih ada potensi dari kenaikan ininya lah, harga aman, dan lain-lain, ya. Cuman menurut lu, Medco ini masih layak nggak, nih, untuk dibeli di harga sekarang, since, kalau sekarang mungkin lihat Bunda, ada yang bilang, almost 2 ribu possible, gitu, misalnya. Ya, kayaknya 2 ribu tuh targetnya, targetnya retail sama netizen, ya, Jok, ya. Nah, tapi, tapi gini, kita lihat fact, ya, Jok, ya. Power buy-nya dia dari September. Cuman lu lihat volumenya, dah. Volumenya makin lama, makin kecil, Jok, ya. Waktu dia naik, itu nggak didukung sama volume. Walau kalau lu bilang structure marketnya memang belum patah, mungkin lu bisa expect sama rebound. Tapi kalau sampai ke 2 ribu, ya, kita butuh volume yang cukup stabil, atau volumenya harus naik. Nah, coba sama-sama dilihat, volumenya ini turun, ya, waktu dia naik. Nah, buat gue, orang technical nggak berapa suka, Jok. Makanya kemarin yang, eh, dan masuk Medco, gue nggak masuk, gitu. Tapi kalau, kalau dapat, ya, mungkin karena rebound as simple, karena trendnya belum patah, ya, secara, secara trend. Terus kalau lu bicara lainnya, kayak Accra, ya, ada yang ngomong Accra, dia oil. Ya, dia memang di oil, tapi ini sebenarnya kan bukan trading, bukan trader, Jok. Dia juga ada JPE, ya. Dia cuman distribusi doang, ya. Nah, sebenarnya kalau oilnya naik, kita ngomong oil ini, dia masih naik? Nggak. Satu, yang kedua, diversifikasi bisnisnya ke property, itu juga dia, lahannya cukup besar. Dan, okupansinya belum full semua, kan. Gue rasa itu jadi PR dia. Yang ketiga, kalau lu lihat secara technical, itu memang 1545, itu area support resistance, di mana orang-orang harusnya taking profit, Jok, ya. Nah, menurut gue, ya, akan ranging-ranging di sini, sih, kalau dari Accra. Oke, nah ini Elsa nyambung dikit lagi, Hans, kalau ingin nanya. Elsa ada di technical, apa, rekomendasi kita, trend masih belum patah, tapi trendnya ideal, sebenarnya nggak begitu suka ya, Jok. Tapi setelah lama dia nggak ada new low di bawah 380, ya mungkin lu bisa ikutin wave naiknya, Jok. Oke, secara valuasi sih masih murah, ya, cuma biasanya tetap murah. Ya, betul. Nah, 6. Ya, tapi sekarang, oils, oils, kita mungkin lihat bolak-bolak kita ngomong under investment, Jok. Terus, dari sentimen si Arab Saudi sama ini juga kurangin voluntarily ini, ya, kurangin dia punya produksi. Ya, sebenarnya kalau under investment, ya, simple, kayak lu coal, itu lu bisa tinggal keruk, oil, lu nggak bisa langsung board dan dapat, Jok, ya. Nah, ini mungkin view-nya agak long term tinggal, lu bisa compare antara 2013 punya cycle sama cycle kita 2023, kan, apakah dia lebih tinggi atau nggak. Mungkin kalau semuanya kayak kekawatan yang lebih tinggi, ya, sampai 150, ya, menurut gue bisa aja. Dia di 2013 yang kemarin tinggi, itu kita bisa lebih tinggi dari sana. Tinggal, mana yang jalan duluan? Nah, kalau yang jalan duluan, itu legging, eh, so, leading. Yang jalan, oh, mungkin yang legged, ya. Contohnya yang legged, lalu leatnya aja, leatnya. Winterman udah naik duluan, udah kemana-mana, leatnya, tau-tau, lumayan kenceng juga jalannya, Jok, ya. Nah, ini menandakan, yang jelek aja naik, bos. Nah, kalau kita tahu, nggak. Ya, sama-sama, nah, yang apa, dia punya leader di sektor itu udah gerak, Nah, setelah lu tinggal aja liatin mana sih followernya, biasa second linernya yang fundamentalnya kira-kira oke lah, dan harga belum terlalu bergerak lah. Bisa chance, ya, walaupun judulnya sih tetap spekulasi gitu ya. Tergantung lagi kan, yang penting inflow money-nya ada di situ. Kalau misalnya nggak ada inflow-nya, ya nggak gerak juga, sebenarnya kan gitu ya. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir nih, kalau kayak sektor healthcare gitu, ini Prada nih, wah, ini udah jarang dipantau nih, healthcare nih. Lu ada yang menarik nggak tuh, Prada? Kalau mungkin di sektornya yang lah. Healthcare, yang paling menarik hari ini ya, Prim kali ya. Udah dua hari naik, ya, itu gue rasa sih cukup sih kalau Prim nih. Kalau naik lagi, agak. Gue nggak yakin bisa naik lagi. Tapi kalau kita bicara yang paling solid ya, PRDA mungkin itu paling solid juga. Terus kalau sebenarnya, ya, secara funda, DGNS memang hari ini juga naik lumayan ya. Terus yang gue suka lagi ya, mungkin ingat yang waktu kemarin di COVID tuh, MIRK. Mark Dynamics, itu gue juga suka. Tapi balik lagi, volume size-nya mungkin nggak sebesar waktu dulu di COVID job ya. Tapi ya, ya lu pantau aja yang dimana teknikalnya masih oke. Terus berikutnya yang menurut gue masih lumayan ya. Yang lu mungkin bisa tunggangin, Omed mungkin. Omed? Oh, Omed juga dimasker-maskeran ya. Yang ketika, help apa? Ya. Alat kesehatan ya. Betul. Walaupun ini karena, I don't know ya, apakah karena kemarin apa isu, apa wabah itu yang ada mulai baru lagi? Yang, apa yang katanya COVID jenis baru, terus apa namanya? Apa itu ya? Gue agak lupa tuh. Apa itu ya? Gue ada ini, tapi lupa juga apa ini. Penyebaran sehingga orang mungkin berpikir untuk menggunakan lagi alat-alat ini, masker dan lain-lain ya. Jadi, mungkin itu ada positifnya bergerak gitu kan. Ya udah, kalau gitu, nanti tetap ya, sebenarnya marketnya dipah, oh iya, dipah ya, di India itu. Nah, orang antisipasi sih, biasanya ini sentimen-sentimen yang sesaat aja, short term aja sih. Misalnya nanti beberapa hari gitu, mungkin ya isunya cepat naik dan turun gitu, berganti sih dengan yang lain ya. Kita nggak expect mungkin besok, maksudnya market rame juga, belum tentu secara volume, tapi mungkin volatile, yes ya. Kita melihat di Oktober ini, ada potensi volatile, tapi kalau historical bisa jadi ditutup hijau. Coba nanti kita lihat buktikan gimana gitu ya, Hans. Dan tadi pemilihan saham-sahamnya tuh screeningnya lebih banyak yang small midcap, yang lagi jalan, intinya follow trendnya yang lagi gerak gitu kan. Untuk short term, teman-teman juga bisa lihat di terima ideas ya, itu udah dirangkum, rakyat gitu kan. Mungkin satu yang harus kita lihat juga, pasar cairan itu lagi libur loh. Kemarin ya. Jadi ya kalau sepi ya oke lah, dan hari ini juga hari Senin ya, hari Senin selasa ya. Biasanya kalau kita Rabu, Kamis Jumlah itu market lebih rame jok ya. Hopefully besok Rabu itu lumayan ada upload. Tapi untuk sekarang ya, lebih selektif kali ya. Q4 sih. Oke. Yes, itu teman-teman, nanti stoppik-stoppik barunya biasa ada di Trima Ideas. Teman-teman, pandu aja ya. Untuk, tadi kayaknya Rina nanya tentang bagaimana sih panduan menggunakan Trima Plus gitu, yang aplikasi Trimegah yang baru gitu ya. Yang fiturnya udah lebih lengkap dengan advance, nanti juga bisa beli bonus. Ini, Sun ada tutorialnya di Youtube ya nanti. Tutorialnya udah ada di Youtube beberapa ya. Kayak, mungkin gimana sih cara pasang advance? Controger itu ada ya, udah up juga di Youtube ya. Ada beberapa fitur lain, tapi mungkin kita akan tunisnya bertahap sih, teman-teman. Yang belum download bisa download dulu di Android atau IOS, ada dua versi ya. Oke, kalau gitu, thank you banget teman-teman. Thank you, Brohas. Ini kita ulasin Youtube yang menarik ya. Oke.